Vario Tehno cara melakukan pengecekan oli mesin naik atau tidak pasca pembongkaran mesin disini artiannya tes kelancaran oli mesin naik atau tidak ke atas ya teman-teman ya ke atas kalau disini ke depan karena mesinnya itu mendatar jadi bilang saja ke atas ke depan gitu ya teman-teman ya biasa mekanik istilahnya coba tes oli mesinnya naik atau tidak seperti itu ya teman-teman ya nah disini mekanik bengkel akan berikan pengecekan buat teman-teman apabila kemungkinan teman-teman yang belum tahu dan ingin tahu kelancaran oli mesin untuk motor Vario Tehno 125 FA itu lancar atau tidak bekerjanya ya teman-teman ya kalau disini mekanik bengkel habis melakukan pembongkaran mesin teman-teman itu wajib kita lakukan pengecekan pengetesan ya kalau oli mesin enggak lancar ke depannya artiannya disini oli mesin ke depan melumasi bagian block head itu teman-teman ya melumasi bagian mesin depan sperpas-sperpas seperti payung klep, noken arm, noken as, dan lain-lain pokoknya melumasi bagian mesin depan kalau dia itu tidak lancar maka akan berbahaya maka akan membuat motor itu menjadi ngejim juga teman-teman karena apa? oli mesin tidak bekerja dengan baik dan disini juga sembari mekanik bengkel memberikan jawaban dari teman-teman pada waktu itu dia pernah menanyakan mas mekanik motor saya cepat panas nah cepat panas itu bisa dikategorikan oli berkurang bisa motor pergesekannya menjadi berlebihan tidak ada pendinginan secara maksimal dari sistem pendingin oli ya terus ada mampet-mampet pada bagian filter menyebabkan oli mesin bekerjanya kurang lancar jadi mengalirnya oli mesin sebab kotor pada bagian filter filter oli disini teman-teman ya menyebabkan motor menjadi kurang lancar oli mesinnya nah disitu teman-teman ya oke langsung saja tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya jadi masalah-masalah apabila habis pembongkoran mesin kita itu melakukan pengecekan oli mesin naik atau tidak kalau misalkan tidak lancar itu masalahnya motor bisa macet motor bisa ngejim motor bisa panas ya teman-teman ya nah disini harus kita lakukan pengecekan secara detail bahwa dinyatakan benar-benar motor ini oke kinerja pompa olinya teman-teman ya oke kalau untuk motor Vario Techno itu enak teman-teman dalam melakukan pengecekan motor pengecekan olinya dia enak kita sekaligus bekerja dan merapikan selesai urusan ya kita rapikan sudah tutup semua nih enak kan teman-teman nah dalam melakukan pengecekan oli mesin itu bekerja dengan baik atau tidak oli mesin lancar atau tidak sampai ke depan sampai melumasi bagian bloket ini untuk Vario Techno enak teman-teman dari baut ini saja nih teman-teman ya nih dari baut sini ini baut pembuangan oli teman-teman sorry baut pengecekan oli mesin naik atau tidak ke bagian mesin depan ini jadi kita nggak perlu membongkar si cover bloket ini teman-teman biasanya kan kalau motor-motor yang lain untuk memastikan oli mesin itu bekerja dengan baik atau tidak kita melepas cover atau tutup blok depan ini tetapi kalau untuk Vario Techno ini enak teman-teman nih tinggal kita buka saja bautnya oke akan coba mekanik bengkel lakukan pengetesan pengecekan apakah oli mesin ini lancar atau tidak baik atau tidak kerjanya pada saat pasca setelah pembongkaran mesin ini sudah selesai teman-teman oke coba mekanik bengkel nyalakan motornya kalau disini nanti kita buka baut oli mesinnya lancar dan ders berarti kerja pompa oli kerja kelancaran oli mesinnya baik oke motor sudah mekanik bengkel nyalakan kita buka saja teman-teman ini sudah mekanik bengkel kendorkan tadi ya ini untuk mempermudah saja pengetesan pengecekan oli mesin vario tecno 125 fi bekerja dengan baik atau tidak lancar atau tidak naik ke atas atau tidak kita buka simpel ya teman-teman ya tuh teman-teman ya berarti kategorinya disini oli mesin naik dengan baik ya teman-teman ya tuh lubangnya dari sini teman-teman ya tuh oli mesin banjir ya teman-teman ya oli mesin dres berarti oli mesin pada motor vario tecno 125 fi pasca pembongkaran mesin kali ini berjalan dengan baik oli mesinnya lancar oli mesinnya dres oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua inilah tutorial dari mekanik bengkel cara kita melakukan pengecekan oli mesin bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan lancar atau tidak untuk motor vario tecno 125 fi oke lancar teman-teman ya setelah itu kita tutup kembali baut pengecekan olinya kita kencangkan dan kita bersihkan supaya bersih teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati